Pandemi COVID-19 merubah tatanan masyarakat dunia Guna mencegah penularan wabah virus corona yang meluas Masyarakat dihimbau bahkan dipaksa untuk tinggal di rumah Sekolah, bekerja, bahkan beribadah pun dianjurkan untuk dilakukan di rumah saja Hampir semua negara menghimbau warganya untuk tidak beraktivitas di luar rumah Jika tidak ada kepentingan yang meresap Terkecuali memang bagi mereka yang harus keluar dan kegiatannya tidak bisa dilakukan di rumah Perubahan tersebut tentu juga berdampak luas di banyak sektor Pasalnya berubahnya aktivitas masyarakat tersebut membuat dunia usaha sepi Seperti bidang pariwisata, transportasi online, penjualan retail, dan masih banyak lagi Perjalanan waktu tinggal di rumah dinilai tidak bisa selamanya diterapkan untuk menjaga keesimbangan perekonomian Sejumlah negara pun mulai melonggarkan kebijakan terkait mobilitas warganya Di sisi lain, COVID-19 masih terus mengancam Berpenjiwa akibat virus corona pun terus bertambah Disinilah, pola hidup baru atau new normal akan diimplementasikan Lantas, apa dan seperti apa new normal tersebut? Menurut Ketua Timpakar Kegus Tugas Percepatan Pelanggan COVID-19 New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal Namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan Guna untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 Secara sosial disadari bahwa hal ini akan berpengaruh Pasalnya ada aturan yang disebutkan dalam protokol kesehatan Untuk menjaga jarak sosial dengan mengurangi kontak fisik dengan orang lain Masyarakat akan menjalani kehidupan secara new normal Hingga ditemukannya vaksin dan dapat digunakan sebagai penangka virus corona tersebut Beberapa ahli dan pakar kesehatan dunia telah memastikan Bahwa kemungkinan paling cepat dapat ditemukannya vaksin adalah pada tahun 2021 Artinya, masyarakat harus menjalani kehidupan secara new normal hingga tahun depan Bahkan lebih Oleh karenanya, perubahan perilaku akan menjadi kunci optimisme dalam menghadapi COVID-19 Dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah Atau yang dikenal sebagai new normal Tapi kita harus berpikiran positif Karena Indonesia punya kapasitas yang besar dan gotong royong Marilah kita gotong royong agar terbebas dari COVID-19 Marilah kita gotong royong agar terbebas dari COVID-19 Terima kasih telah menonton!